Intro Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY hidup kanker prostat stadium awal Kabar mengejutkan itu datang tak lama setelah hasil pemeriksaan keluar SBY hidup kanker prostat stadium awal dikonfirmasi setelah presiden SBY OSI Dermawan Diketahui SBY melakukan sejumlah pemeriksaan Pemeriksaan itu seperti metode MRI, biopsi, spesifik membran antigen scan oleh tim dokter Walau begitu, tim dokter menyampaikan optimismenya untuk bisa mengatasi penyakit tersebut Oleh karenanya, SBY memohon doa untuk kesembuhan atas penyakitnya Perlu Anda tahu bahwa ada berbagai penyebab kanker prostat Salah satunya, kertas berwarna coklat dan plastik transparan yang kerap kita gunakan sebagai pembungkus makanan Siapa sangka dua benda itu ternyata mengandung zat kimia berbahaya bagi kesehatan manusia Hal itu disampaikan oleh pakar toksikologi kimia Kertas nasi berwarna coklat itu ternyata mengandung biospenol A atau BPA Para peneliti melakukan studi dengan mengumpulkan sekitar 400 sampel kertas dan karton dari 27 makanan cepat saji di Amerika Serikat Hasilnya, mereka menemukan 46% dari kertas dan kotak makanan cepat saji 20% dari sampel karton pembungkus Dan 16% dari wadah minuman non-kertas mengandung sekelompok zat kimia Zat kimia itu disebut PFASS Perlu diingat bahwa PFASS telah dikaitkan dengan beberapa penyakit mematikan Seperti jenis kanker tertentu, masalah perkembangan dan reproduksi, sistem kekebalan tubuh, dan masalah kesehatan lainnya Apalagi kertas daur ulang yang digunakan untuk membungkus makanan Bahayanya bisa berkali-kali lipat lebih besar Misal, rata-rata kertas nasi yang umum digunakan beratnya 70-100 gram Berarti ada sebanyak 105 juta sampai 150 juta bakteri yang terdapat di kertas tersebut Peneliti Pusat Penelitian Biomaterial Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lisman Surya Negara menyampaikan Zat-zat kimia tersebut dapat memicu berbagai penyakit Seperti kanker, kerusakan hati dan kelenjar getah bening Mengganggu sistem endokrin, gangguan reproduksi, peningkatan resiko asma, dan mutasi gen Ini karena BPA yang terkandung dalam kertas pembungkus makanan memiliki tingkat konsentrasi yang sangat tinggi Apalagi jika makanan yang dibungkus panas Walau begitu, efek yang dirasakan tubuh bisa sampai 5 hingga 20 tahun Sampai jumpa di video selanjutnya